Intro Nyai Ahmad Dahlan atau yang bernama asli Siti Walidah adalah tokoh pergerakan emansipasi wanita. Siti Walidah adalah istri dari pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Ia menggagaskan pemikirannya mengenai pendidikan yang dikenal dengan konsep catur pusat. Catur pusat adalah formula pendidikan yang menyatukan 4 komponen, yaitu 1. Pendidikan di lingkungan keluarga, 2. Pendidikan di dalam lingkungan sekolah, 3. Pendidikan di dalam lingkungan masyarakat, 4. Pendidikan di dalam lingkungan tempat ibadah. Gagasan ini kemudian dapat diwujudkan menjadi sebuah sekolah. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah lahir di Kauman, Yogyakarta, pada 1872. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Fadil, seorang ulama dan anggota dari Kesultanan Yogyakarta. Nyai Ahmad Dahlan pun menikah dengan Ahmad Dahlan. Saat itu, Ahmad Dahlan tengah sibuk mengembangkan kelompok Islam. Alhasil, Nyai Ahmad Dahlan pun ikut melakukan perjalanan bersama sang suami. Suatu saat ada lontaran ancaman kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ketika mengembangkan dakwah ke wilayah Banyuwangi. Dampak psikologis tak hanya dirasakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan saja, namun juga sang istri, Nyai Ahmad Dahlan. Perjalanan dakwah suaminya ke Banyuwangi, bukan perkara mudah, ancaman pembunuhan tidak membuat keduanya gentar. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah menemani sang suami berjuang lewat persyarikatan Muhammadiyah hingga akhir hayat. Peran awalnya tak begitu kentara, baru setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, Siti Walidah tampil vokal sebagai pembina sekaligus penggerak organisasi, khususnya Aisyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada 1889. Muhammad Darwis, lelaki kelahiran 1868 adalah putra Kiai Haji Abu Bakar, Khotib Amin Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Baik Siti Aminah, ibu Darwis, maupun Fadil, ayah Walidah, adalah anak-anak dari KH Ibrahim, yang pernah menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi pembaruan Islam pertama di Yogyakarta. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan pengajian kaum wanita di beberapa kampung, seperti Kauman, Lempuyanagan, Karangkajen, dan Pakualaman. Perkumpulan pengajian ini dikenal dengan nama Wal Asri. Sesekali, Nyai Ahmad Dahlan menggantikan peran suaminya, menyampaikan pengajian di forum Wal Asri. Siti Walidah juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Selain industri yang meningkat, lokasi Kauman yang merupakan pusat batik menjadikan banyak buruh dari luar Yogyakarta datang ke Kauman. Mereka diperkenankan menumpang di sebelah utara kantor ke pengguluan. Semakin lama semakin banyak buruh batik dari luar kota Yogyakarta yang menumpang di kawasan tersebut, sehingga akhirnya terbentuklah masyarakat lindungan. Oleh Nyai Ahmad Dahlan mereka diajari pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Tujuannya agar mereka bersikap jujur dan tidak merasa kecil hati karena menganggap diri mereka bodoh. Perkumpulan pengajian ini dikenal dengan nama Maghribi School. Dalam mendidik murid putrinya, Nyai Ahmad Dahlan menyampaikan petua agar seorang istri berpenampilan sederhana dan tidak silau pada perhiasan sampai rela meminjam tetangga hanya agar terlihat cantik. Wanita jangan memiliki jiwa kerdil, tetapi berjiwa Sri Kandi. Apabila wanita itu minta bermacam-macam, menunjukkan bahwa mereka miskin. Pesannya kepada para santri putri. Siti Walidah kerap mengajak wanita agar tak sekadar bergantung pada suami, yang seringkali berujung pada kerugian bagi perempuan itu sendiri, apalagi saat ia ditinggal suami pergi ke luar kota. Bagi Siti Walidah, asrama putri adalah medium pendidikan efektif untuk mengendapkan nilai-nilai kepada generasi muda. Anak-anak asrama diarahkan untuk mengenal lingkungannya. Ia tidak diperkenankan menutup diri dari masyarakat. Untuk kepentingan ini, dilakukanlah kunjungan ke panti jompo dan tempat pemeliharaan anak yatim. Pada tahun 1917, perkumpulan kursus, pengajian, dan sekolah untuk kaum wanita yang diadakan oleh Sokotresno, bagian dari organisasi Muhammadiyah ini, berubah nama menjadi Aisyah, setelah sebelumnya diusulkan nama Fatimah. Terbentuklah perkumpulan wanita tersebut sebagai organisasi formal yang dikelola sendiri oleh kaum wanita dalam payung persyarikatan Muhammadiyah. Menariknya, ketua pertama Aisyah bukanlah Siti Walidah yang notabene membentuk pengajian Sokotresno. Justru yang menjabat adalah Siti Bariyah, adik perempuan Haji Fahrodi. Fakta ini menandakan bahwa Aisyah didirikan dengan model kepemimpinan modern yang lebih mengutamakan profesionalisme. Dalam Algemene Fergadurim tahun 1921 di Yogyakarta, Siti Walidah terpilih sebagai Ketua Hufbestur Muhammadiyah bahagian Aisyah menggantikan posisi Siti Bariyah. Pada awal kepemimpinannya, di bulan puasa, Aisyah menyuplai mubalik hat ke kampung untuk memimpin Tarawi, mengadakan kursus agama untuk pekerja dan istri pegawai di sana serta merayakan hari-hari besar Islam. Bersamaan dengan terbentuknya organisasi Aisyah, lahir budaya baru wanita dalam berpakaian. Kepiawaian Siti Walidah menyulam, merubah ekonomi masyarakat kauman. Ketika industri batik mulai redup, Siti Walidah mempelopori pembuatan kerudung. Kerudung model songket bergambar bunga songket kauman. Kerudung inilah yang menjadi ciri khas anggota wanita di Muhammadiyah. Aisyah sendiri juga turut memotori gerakan berkerudung bagi kaum wanita. Dalam Algemene Fergadurim tahun 1922, Nyai Ahmad Dahlan terpilih kembali sebagai Ketua. Pada kepemimpinannya, perhatian besar tercurah khususnya ke persoalan pendidikan. Pada tahun 1922, Aisyah mendirikan taman kanak-kanak yang diberi nama Frobel School. Taman kanak-kanak inilah yang dikemudian hari menjadi Bustanul Atfal. Sampai Kongres Muhammadiyah ke-15 yang digelar di Surabaya 1926, Nyai Ahmad Dahlan terpilih kembali menjadi Ketua Aisyah. Pengorbanan yang dilakukan Siti Walidah tak semata-mata terhenti pada raga dan waktu, namun juga materi. Siti Walidah dan suami rela melelang barang demi biaya operasional persyarikatan. Saat berlangsung lelang, Kiyai Haji Ahmad Dahlan berkata, Ini Muhammadiyah perlu uang, perlu harta, untuk keperluan pendirian sekolah, bertablik, dan sebagainya. Tetapi Muhammadiyah tidak ada uang. Maka agar keperluan itu dapat tercapai, Saya akan melelangkan barang-barang ini, yang nanti hasilnya akan saya pakai untuk kepentingan itu. Kesibukan berdagang dan berdakwah yang tidak terbatas tempatnya membuat Kiyai Haji Ahmad Dahlan jatuh sakit. Anjuran dokter yang menyuruh Kiyai Haji Ahmad Dahlan untuk beristirahat tidak digubris, Ia justru membuka pengajian bagi pegawai beserta para tetangga di Tosarip Pasuruan. Alhasil, penyakitnya semakin parah. Kiyai Haji Ahmad Dahlan menolak, Mengapa saya harus beristirahat? Ajaib, orang di kiri kananku menyuruh aku berhenti beramal. Tidak akan saya pedulikan. Dan mengapa sekarang kau sendiri ikut pula? Saya bukannya menghalangi beramal, tetapi mengharap kesehatan Kiyai. Karena dengan kesehatan, Kiyai dapat bekerja lebih giat di belakang hari. Jawab Nyai Dahlan sambil menangis. Tetapi Kiyai Haji Ahmad Dahlan bersikuku, Saya sudah merasa bahwa umur saya tidak akan lama lagi. Jika saya kerjakan selekas mungkin, Maka yang tinggal sedikit itu, mudahlah yang di belakang nanti untuk menyempurnakan. Umur Kiyai Haji Ahmad Dahlan memang tak panjang. Karena tak lama sesudah itu ia wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Sementara Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Kunjungannya ke Batur, ia lewati menggunakan kuda, walaupun usianya telah menginjak 55 tahun. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya, Meski sang suami telah tiada, sampai ia mulai sering jatuh sakit pada 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta sedang digelar sidang Majlis Tanwir. Mereka yang datang menyempatkan diri menjenguk. Pada saat itulah disampaikan wasiat Kiyai Haji Ahmad Dahlan, ihwal menjaga semangat hidup Muhammadiyah. Lantas, Siti Walidah berpesan menitipkan Aisyah sebagaimana suaminya menitipkan Muhammadiyah kepada generasi penerus. Tidak sampai berselang setahun sekelah menyampaikan wasiat, pada tanggal 31 Mei 1946, Siti Walidah menyusul suaminya, menampil tetira abadi.